Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Jurgen Klopp akan merumuskan rencana baru Liverpool. Fakta mengejutkan muncul di kalangan Liverpool selama sepekan terakhir. Sungguh luar biasa untuk mempertimbangkannya, tetapi entah bagaimana, sejak piala dunia berakhir, tidak ada pemain yang mengantongi lebih banyak gol Liga Premier untuk The Reds daripada Watfest dari Leicester City yang mencetak dua gol bunuh diri di Anfield pada akhir Desember. Back tengah, The Foxes melakukan perjalanan ke Merseyside dalam pertandingan terakhir timnya di tahun 2022, dan dia secara tidak sengaja mencetak gol pada dua kesempatan terpisah, memungkinkan Jurgen Klopp meraih kemenangan 2-1 yang beruntung pada malam itu. Tidak ada pemain Liverpool yang mencetak gol sebanyak itu sejak turnamen musim dingin, dengan pemain seperti Mohamed Salah, Virgil Pandik, dan bahkan Stephen Bacetic mencetak satu gol. Itu adalah kebenaran yang memberatkan, dan mungkin menawarkan wawasan tentang serangan Klopp yang relatif sementara dan belum selesai musim ini. Sepanjang kampanye, The Reds terutama berjuang di sisi pertahanan permainan setelah kebebolan jumlah gol Liga Premier yang sama dengan Everton yang berada di urutan ke-18. Tetapi seiring dengan perkembangan musim, serangan juga mulai tersendat. Liverpool telah mengumpulkan total 34 gol dari 20 pertandingan, satu lebih sedikit dari Brentford, dan empat lebih sedikit dari Brighton & Hof Albion yang telah memainkan jumlah pertandingan yang persis sama. Klopp harus mengelola krisis cedera yang sedang berlangsung di depan, tetapi bagaimanapun, cetak biru ofensifnya di masa depan tidak jelas. Sepuluh pemain Liverpool dapat pergi musim panas ini saat Jurgen Klopp mulai melakukan perombakan. Ini merupakan musim yang sangat mengecewakan, karena mereka berjuang bahkan untuk bersaing memperebutkan tempat Liga Champions apalagi gelar Liga Premier. Liverpool memiliki banyak pemain dalam squad mereka saat ini, yang telah berada di sana selama bertahun-tahun, dan melakukan perombakan dan penyegaran dapat menjadi penting untuk melanjutkan kesuksesan. Sekarang, The Mirror telah menyebutkan 10 pemain yang kemungkinan akan meninggalkan Liverpool selama jendela transfer musim panas. Alex Oskle Chamberlain, James Miller, Naby Keita, dan Roberto Firmino semuanya habis kontrak pada akhir musim dan merupakan empat dari 10 pemain yang terdaftar. Arthur Melo tampaknya akan pergi saat dia kembali ke Juventus setelah masa pinjamannya berakhir. Di percadangan Kawemin Kelleher dan Adrian bersama dengan Ed Phillips, Fabinho dan Joel Metip melengkapi daftar lainnya. Fabinho bisa menjadi nama yang paling kontroversial setelah semua yang dia lakukan untuk Liverpool di masa lalu, tetapi tidak diragukan lagi, dia sekarang sudah melewati masa terbaiknya dan Liverpool dapat menyegarkan lini tengah mereka dengan bakat yang lebih mudah. Liverpool ditetapkan tanpa enam pemain untuk pertandingan di RB Merseyside mereka melawan Everton menurut pakar cedera Ben Di Neri. Virgil van Dijk akan melewatkan pertandingan di Anfield dengan Di Neri mengklaim cedera premier pemain Belanda itu kemungkinan akan kembali beraksi untuk berjalanan Liverpool ke Newcastle United 18 Februari. Arsenal dan Chelsea ditolak saatnya Liverpool beli Moises Kaikedo di bursa transfer musim panas. Rangsa-sa Liga Inggris Liverpool disebut akan kembali bersaing untuk mendatangkan gelandang asal Ecuador Moises Kaikedo di bursa transfer musim panas 2023. Dilansir dari Give Me Sport, Liverpool dikabarkan belum hilang minat untuk mendatangkan gelandang asal Ecuador Moises Kaikedo di jalan bursa transfer musim panas 2023. Sebenarnya, Kaikedo adalah salah satu target jangka panjang Liverpool dan malah dikejar oleh klub lain. Salah satu kisah mengenai Moises Kaikedo terjadi manakala Arsenal dan Chelsea melakukan pengejaran di bursa transfer Januari 2023. Hanya saja, Arsenal dan Chelsea belakangan gagal mendatangkan Kaikedo yang kabarnya dibanderol lebih dari 60 juta pang. Sebagai hiburan, Arsenal justru mendatangkan pemain Brighton Leandro Trozard dan masih berpeluang mendatangkan Kaikedo di bursa transfer musim panas 2023 nanti. Di sisi lain, munculnya minat Arsenal dan Chelsea membuat Liverpool dikabarkan sempat menyerah untuk mendatangkan Kaikedo. Pasalnya, gelandang 21 tahun ini merupakan pemain yang dibutuhkan Liverpool untuk memperbaiki lini tengah yang mulai karut-marut. Liverpool sendiri kini memiliki dua gelandang bertahan, yaitu Jordan Henderson dan Fabinho yang mulai melambat. Kondisi ini kabarnya membuat Liverpool kini berada di peringkat ke-10 klasmen sementara dan hanya meraih 29 poin dari kemungkinan besar mendapatkan total 60 poin. Jurgen Klopp, selaku pelatih Liverpool, sebenarnya ingin membangun ulang timnya, mengingat mereka akan melewatkan kompetisi Eropa musim 2023-2024 nanti. Bahkan, Liverpool akan kesulitan mencapai peringkat lima besar untuk setidaknya bisa melangkah ke Liga Eropa. Liverpool pilih berpisah dengan Naby Keita di musim panas Gelandang Liverpool-Naby Keita dilaporkan oleh Daily Mail bahwa sang pemain sedang dalam perjalanan menuju pintu keluar Anfield di musim panas. Kontraknya berakhir pada akhir musim ini dan Florian Plattenberg dari Sky Germany mengklaim dia tidak mungkin menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya bertahan lebih lama dengan klub yang bermarkas di Anfield. Sejumlah klub dikatakan tertarik dengan jasanya, Buda Seliga Jerman menjadi kemungkinan tujuan bagi sang pemain karena karir terbaiknya terjadi di kasta tertinggi sepak bola Jerman. Keita bergabung dengan The Reds dari RB Leipzig seharga 48 juta pond sterling pada bursa transfer musim panas 2018, tetapi perannya di tim semakin berkurang, mengacu pada cedera yang diterimanya atau performa yang menurun drastis. Dia baru tampil dua kali sebagai starter di Premier League musim ini, sebagian besar musimnya dihabiskan di ruang perawatan karena cedera hamstring. Liverpool jelas membutuhkan pembangunan kembali squad yang besar setelah musim yang sangat mengecewakan. Itu akan dimulai pada musim panas dan Keita bisa menjadi salah satu dari banyak pemain yang akan disingkirkan selain James Milner dan Alex Oskar Chamberlain yang juga habis kontraknya. Tim Jurgen Klopp duduk di urutan ke-10 di Liga Premier dengan hanya 8 kemenangan dari 20 pertandingan, takluk 3-0 dari Wolves pada laga terakhir mereka. Hai 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 Kop Indonesia, kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!